Saudara, dalam waktu singkat, nama Ajeng Fikri mencuat dan menjadi bahan perbincangan publik. Dan, kasus pernikahan kilat secara siri inilah yang menjadi pemicunya. Ya, alumnus perguruan tinggi Islam di Garut ini ketika remaja dikenal aktif di bidang keagamaan. Ajeng HM Fikri. Ya, Bupati Garut periode 2009-2014 ini menjadi bahan perbincangan hangat saat ini. Namanya tiba-tiba mencuat karena kasus pernikahan kilat yang fenomenal dengan Fani Oktora, seorang remaja 18 tahun yang hanya 4 hari. Cara mencerahikannya pun aneh hanya lewat SMS. Namun, siapa sebenarnya Ajeng Fikri? Ajeng dilahirkan di Garut 6 September 1972. Ajeng lahir dan dibesarkan di kampung Copong, desa Sukamenteri, Garut. Sejak remaja, Ajeng dikenal baik dan aktif di lingkungannya. Ajeng juga suka berbaur dan agamis. Ya, bayi, dia tanggung jawab sama keluarga, sama masyarakat di sini. Dekat sama tetangga gitu, suka ngobrol. Ya, suka ngobrol dia. Salah satu tetangganya yang pernah mengasuh Ajeng di waktu kecil mengaku kecewa atas kasus yang terjadi saat ini. Jangan hati kecil bapak. Ayo, wang atas. Ya. Jangan. 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 Ayo, sebetulnya. Jangan. Ajeng terpilih menjadi Bupati Garut setelah memenangi Pilkada Garut 2008 dalam dua putaran sebagai calon independen bersama Diki Chandra. Setelah menjabat menjadi Bupati, Ajeng Fikri pindah ke rumah barunya di kampung Bojong Larang, Kelurahan Sukamenteri Garut. Nah, tidak jauh dari rumah Ajeng Fikri sebelumnya, rumah besar di belakang saya ini ada rumah yang saat ini ditempati oleh Ajeng Fikri beserta keluarga. Menurut warga sekitar, Ajeng Fikri dan keluarga baru sekitar dua tahun terakhir menempati rumah barunya ini. Rati Astriani, Imam S. Nurdin, Ahmad Hidayat Garut, Jawa Barat Jangan. Jangan.